kita tanpa menggunakan tanah, kita eksperimen dengan ukuran pot yang kecil bisa kita buahkan bisa kita buahkan nanti di 2 atau 3 bulan ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 14 Januari tahun 2023 ini adalah video part 1 pembuatan tebulan pot campur air dari cangokan yang kita cangok sendiri juga ini mau saya cangkok dan ini adalah medianya kita akan hanya menggunakan kohe kambing dan sekambakar campur kokopit, ini sudah kita campur sekambakarnya dengan kokopit, jadi ini adalah video part 1 nya, insyaallah nanti berkelanjutan kita akan dicoba menanam campur air di pot ukuran 35 pot kecil saja nih, kurang lebih sejengkal setengah sejengkalan lebih dikit kurang 35 ya jadi nanti ada part-part berikutnya insyaallah akan kita coba buahkan dengan menggunakan pot kecil dengan media hanya sekambakar, kokopit, dan kohe kambing tanpa tanah oke, kita lanjut langsung kita potong cangkokannya kemudian kita siapkan media nya, kita tanam nanti biar gak terlalu panjang videonya lanjut kita pangkas cangkokannya bismillahirrahmanirrahim langsung saja nah ini sudah dakarnya ya ini adalah jembo air jenis dalhari oke lanjut ini adalah sil cangkokannya yang tadi kita potong nih kurangnya segini dari jauh ya nah begini aja ya nah ini adalah ukuran cangkokannya kecil batangnya juga seukuran jari kelingking aja masih kebesaran jari kelingking tapi dengan cangkokan ini kita harapkan batang udah matang dan nantinya estimasi 2 atau 3 bulan ke depan bisa kita buahkan mungkin ya oke langsung aja kita campur media nya ini adalah skam bakar dengan kokopit ini yang agak merah-merah ini kokopit ya jadi kokopitnya juga karena kokopit mengandung tinggi K juga cocok untuk tanaman buah jadi untuk pembuahannya dan juga banyak mengandung CPT juga ini koi kambingnya kita tanpa menggunakan tanah kita eksperimen dengan pot kecil tabu lambat jembo air kita akan berbuah atau tidak nanti saya skip ya saya campur dulu biar tidak terlalu panjang videonya oke lanjut ini medianya sudah saya campur bisa dilihat jadi untuk pembandingnya koi kambing 1 skam bakar 1 kokopit 1 jadi si kokopit ini juga sifatnya kan menyerap air ya menyimpan ya jadi tidak cepat kering medianya karena kita tidak menggunakan tanah nah ini ini untuk cangkukannya sudah saya bongkar tadi ini akarnya masih sedikit sih tapi sudah ya cukup lah mending kita tetap tempatkan di tempat yang teduh terlebih dahulu dan ini saya menggunakan bekas nah ini bekas bunga daripada tidak terpakai saya bawahnya kasih daun dan batang melon kemarin yang sudah panen ini buat kompos juga dan menutup lubang bawahnya ya jadi biar tidak keluar keluar untuk medianya jadi pemfilter juga jadi kalau keluar juga airnya hanya air tidak ke bawah untuk media tanamnya kebiasaan saya seperti itu oke kita isi dulu nanti kita langsung tanam dan kita melakukan penyiraman dengan organik ya bahan organik oke lanjut lagi ini sudah kita isi sudah bikin galumpang tengah juga nah tinggal langsung kita tanam seperti ini kemudian kita timbunkan jadi diharapkan dengan ukuran pot yang kecil bisa kita buahkan jambu ini jambu air dalhari ya untuk jenisnya jadi untuk kita display juga bagus potnya kecil tapi bisa berbuah mudah-mudahan bisa kita buahkan nanti di 2 atau 3 bulan ke depan insyaallah selanjutnya kita tinggal kita siramkan dengan kalau saya menggunakan POC ya mau pakai air biasa juga bapak cuman oh ya untuk kohe nya harus pakai kohe yang sudah matang jangan yang masih baru harus gunakan kohe yang fermentasi lebih bagus jadi sudah siap tanam sudah siap untuk kita gunakan media tanam ini saya menggunakan POC nanti kita siram oke lanjut ini POC nya ini saya pakai POC dari air beras sama trasi kira-kira aja kalau untuk organik aman insyaallah dosisnya ini ukuran air 2 liter kalau mau yang pakai ukurannya kurang lebih per liternya 1 tutup botol kita siramkan merata nah medien sangat dan kohe oke begitu aja tinggal kita simpan di tempat yang ter aduh dulu kurang lebih 1 minggu lihat responnya kiranya masih tetap segar seminggu bisa kita jemur atau full sinar karena akarnya tadi kita bisa lihat juga akarnya masih sedikit dengan jumlah daun yang banyak seperti ini harus kita kurangin karena dia akan sedangkan rontok karena tidak bisa nyuplai nutrisi untuk daun sebanyak ini karena ya untuk penanaman bibit apapun yang hasil cangkok idealnya seperti itu kita buangin atau kita kurangin daunnya langsung aja kita kurangin jangan terlalu banyak nantinya juga akan tumbuh daun baru yang lebih bagus jadi kita potong sisakan sedikit-sedikit seperti ini semuanya semuanya tadi kelupaan ya sudah kita close videonya tadi nah kita buangin seperti ini aja jadi si batang tidak terbebani kalau akarnya sedikit daunnya banyak akan membebani dari di batangnya efeknya batang akan kering yang ada bisa mati malah oke nah ini masih ada satu lagi jadi kita potong kecil-kecil seperti ini aja sisain dan beberapa daun kita buangin tadi ya oke jadi seperti ini untuk kondisi penanaman di part 1 ini ya daun kita buangin nanti kita harapkan tumbuh tunas baru setelah akar dia lebih bagus lagi ya lebih udah mapan jadi apapun tanamannya kalau cangkokan seperti ini ya pasti dia gak akan mungkin langsung tumbuh tunas yang dia respon awal adalah akar dia akan tumbuh akar baru kalau akarnya udah bagus udah banyak otomatis nutrisi akan lebih banyak yang ke supply barulah mampu untuk menumpukan tunas gak mungkin dia akan langsung tumbuh tunas itu gak pasti pertumbuhan awal itu ada di akarnya akarnya tumbuh dulu berbanyak udah siap dia udah cukup untuk menyuplai nutrisi ke daun untuk fotosintesis pasti di batang nanti akan tumbuh tunas barunya makanya kita buangin daunnya pun gak masalah karena nutrisi yang ke supply ke daun masih sedikit dia masih fokus di pertumbuhan akar jadi seperti itu oke jadi ini video part 1 video pertama untuk tabulang pot jambu air di ukuran pot 35 tanpa menggunakan tanah untuk medianya hanya sekam bakar kokopi dan koe kaming oke dan sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati